Intro Jadi saya otan Hasil-hasil penelitian kita Di dalam juta Yang judul Beri tripang untuk pengembangan budaya Yang bergantung Situ di Bokak Seperti kita tahu Yang pada beberapa tahun terakhir ini Populasi tripang di alam Menyelangi penyelidikan Bahkan akan dikawasikan mengalami Pertimbangan Rizikkan perbenian tripang pasir Beri DPRD Telah dilakukan Sejak tahun 1998 Namun pada waktu itu Tepat kemudian Dan juga perlihatan Buset tripang pasir Sekali dilakukan Pada tahun 2015 Secara intensif Melalui beberapa Penelitian Yang berikutnya ada beberapa hal Yang pertama adalah Rematuran 26 Yang kedua Sektif Produksi Masa Yang ketiga Pendajaran melalui Pembelian Pakan Menurut dan Pakan Kuatan Yang keempat Nampilasi Probiotif dalam Pakan untuk pendajaran tripang pasir Dan yang kelima adalah Solusi Hidup Sektif Bidaya Atau yang Selainnya adalah Tergonosikan Untuk yang Rematurasi Gonat Rematurasi Gonat Itu Pada awal penelitian Kita lakukan Bahwa semua Indutus Diengiterasi Kenapa kita lakukan Diengiterasi Karena Secara Morfologi Saat ini Kita belum bisa Membedakan Antara jantan Dan Diengiterasi Jadi pada awal penelitian Kita lakukan Diengiterasi Untuk mengetahui Induk Hewan mana yang jantan Hewan mana yang berdiengiter Kemudian Pada Rematurasi Gonat Indut ini Pakan yang berait Dari hasil penelitian ini Adalah Yang menggunakan Jelaskiralia Dan Dengan perbandingan Satu bagian Dengan Presensi Pemberian Pakan Satu kali Yaitu Dengan Gosuk Pemberian Pakan 4% Perbobos Gimana Setelah Dua bulan Pemeliharaan Dengan Pemberian Pak Tengah Dan Dapat Memijak Nah Disini Saya tampilkan Dalam Kabel Ini Yaitu Kenapa Pemijak 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 ULPA Dan Hanya Benjok Benjok Pemijak Dan kita akan diperlukan, yaitu antara 0,3 sampai 1,3%. Selanjutnya, itu adalah kita lakukan teknik produksi masal benih. Pada produksi masal benih, kita menggunakan baklapa dengan ukuran 1,9 x 2,9 x 0,7 peninggiannya atau dengan kapasitas 0,2,7 ton. Kemudian, kepadatan larva, itu adalah 100 indivisus per liter dengan pasukan yang kita lakukan adalah kosterosi, yaitu dengan kepadatan wakulur di sel per milik. Dan selama pemeliharaan baklapa, kita lakukan KMG-KMIR, yaitu antara umum 36 sampai 40 hari dengan singkatan yang kita peroleh antara 1 sampai 3%. Setelah ibu pemeliharaan baklapa, kita coba ubah kendederan, yaitu dengan ukuran 2 x 2,9 x 0,7 peninggiannya. Dan kepadatan ibu pemeliharaan baklapa, itu adalah 250 indivisus per APA. Jadi, dalam sisi pendederan, kita menggunakan APA yang berunturan 1 x 1. Seperti di presentasi saya, ini menggunakan APA di dalam 1-1 itu terdiri dari 6 APA. Jadi, kepadatan per APA itu adalah sekitar 1.500 indivisus per APA. Dan sisi pendederan, itu kita bisa lakukan dengan cara sisi indoor dan outdoor. Apabila kita menggunakan sisi indoor, itu menggunakan pakan gongkot yang terlebih dahulu dipadarkan ke bagian makan. Yang terdiri dari sisi outdoor, yaitu pakan gongkot gongkot yang kita berikan itu dapat ditutup dalam wajah yang sama dengan pendederan tersebut. Selama dalam pendederan di pak beton, itu kita pemeliharaan selama 4 bulan sampai mencapai ikuran 4-5% itu mencapai singkatan berkisar antara 50-77%. Nah, ini tahapan pendederan, itu dengan pemberian kakan gongkot. Seperti yang ditampilkan oleh moderator, yaitu seperti ini, bahwa kita sudah memperoleh pasien untuk pendederan dengan pemberian kakan gongkot. Jadi, pendederan benih-benih itu dimulai setelah benih atau juga benih, tahan untuk ditransfer dari baklapa, yaitu umur 36-37 hari. Ini baru bisa sebar di bak pendederan dengan ukuran yaitu antara rata-rata panjangnya 1 cm dan perat 0,1 gram. Raka yang kita berikan itu berupa bentok. Bentok ini merupakan hasil kultur kita sendiri yang dilakukan di balai penelit. Kemudian, presensi pemberian kakan gongkot sekali, dan lama periharaan dengan pemberian kak gongkot selama mencapai ukuran 4-5% dan perat rata-rata 6-10 gram. Nah, ini setelah saya lakukan analisa, ternyata komposisi gongkot dari hati kultur kita itu terdiri dari beberapa panggili, yaitu panggili melociratiae, panggili nasibulatiae, panggili nasibulatiae, salasirotiae, isibulatiae, dan ada juga terdapat johoklancoh, yaitu dari panggili akadidai. Jangan komposisi proksimal dari desktop yang kita menunjukkan detakkan itu adalah dengan kandungan kosein 9,7%, kadar lemak itu 7,4%, kadar air 3,5%, dan kadar lemak itu 7,1%. Nah, ini contoh gambar dari desktop yang kita panen, jadi sistem panennya itu bisa secara total atau secara bertahap. Nah, yang terakhir selanjutnya itu adalah pendederaan dengan pemerian pakan kuatan. Napakan kuatan, yang kita beri dalam negeri talent, itu diterikan pada benih yang berhuburan 4-5 cm, jadi yang benih, yang berumur sekitar 49. Kemudian, pendederaan benih tersebut dapat dilakukan selain dikak, maksud di jaring apu, yaitu jaring apu dikak. Komposisi dari pakan kuatan yang kita berikan, itu sendiri dari tepung karu kacu, tepung gulpa, tepung gedele, tepung gerai, tepung gerai, tepung gerai, tepung gerai, tepung gerai. Nah, ini proses pembuatannya, dan ini berikan pakan kuatan yang kita menunjukkan. Selanjutnya, riset inovatif yang kita lakukan adalah aktivitas proyektif melalui pakan pada pendederaan. Nah, proyektif yang kita gunakan, pemberitakan hasil isolasi dari riset primah, dari alam, yang melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, karakterisasi secara molekuler, kemudian kita lakukan tahapan isi hidrolitif estimatif, kemudian isi patogenetikas, dan digosifikasi bakteri tersebut melalui presi. Dari hasil penelitian ini, kita telah memperoleh 3 sprain bakteris probiotik untuk pemeliharaan pada saat pendederaan penutrikan pasien, yaitu proteobakteris bakteris isolat muka, basilis infilis isolat ini satu, dan basilis infilis isolat ini satu, dan basilis infilis isolat ini dua. Dari hasil aplikasi probiotik tersebut, dengan kepadatan 10 pangkat 9 CNU per mili litros, melalui pakan kuasa memberikan respon yang terbaik terhadap pertumbuhan dan disesatkan, serta menikmati imunitas penilipang pasien. Ini merupakan salah satu yang menggap grafik untuk peningkatan imunitas penilipang pasien, jadi saya menggunakan gen kata laser, dan ini dianalisis dan menggunakan dari panggungan. Pelanggungan adalah riset inovatif yang kita lakukan dalam posisi hidup pertumbuhan. Awalnya, untuk posisi hidup pertumbuhan, kita menggunakan cukup calon hidup itu adalah seperti hasil penelitian yang didehatkan, baik menubah, menambah, maupun di laut dengan hidup purung pancak. Namun yang sangat menarik dalam penelitian, hasil penelitian ini bahwa dengan pemeliharaan hidup tersebut, kita mencapai ukuran sekitar 80-100 kronon hidup tersebut dengan waktu 9 bulan. Dan ini jauh lebih rendah, kita mencapai ukuran 2 kronon hidup tersebut dengan waktu 9 bulan. Dan ini jauh lebih rendah, kita mencapai ukuran 2 kronon hidup tersebut dengan waktu selama 7 bulan. Jadi kita bisa mempertimbangkan waktu itu sampai ukuran 2 kronon hidup tersebut dengan cepat 2 bulan. Nah ini merupakan pola pertumbuhan dari hidup hasil penelitian yang dipelihara di Tampak. Ini terlihat bahwa calon hidup tidak mencapai ukuran sekitar 90-100 kronon hidup tersebut dengan waktu 4 bulan yang hilang. Dan ini yang dipelihara di Tampak. Sedangkan yang dipelihara di Wimbang, itu bisa mencapai ukuran ukuran sekitar 100-100 kronon hidup tersebut. Nah ini merupakan performa reproduksi dari saya bandingkan acara hidup alam dengan tinggi hati budi daya. Ternyata dari hidup alam dengan tinggi budi daya, saya di sini memfokuskan pada jumlah telur dan daya tekan. Ternyata itu hasil budi daya itu tidak berbeda dibandingkan dengan hidup dan hasil tanggapan alam itu jumlah telur. Demikian juga dengan badan tekan. Demikian juga dengan singkatan vitamin, yaitu sampai umur 35 hari. Ternyata juga tidak berbeda, bahkan di sini terlihat lebih tinggi singkatan vitaminnya dibanding dengan yang saya peroleh dari hidup alam. Nah, teman-teman juga dengan performa dari pertumbuhan beris dan isu hasil domestikasi. Di sini terlihat tidak berbeda nyata. Nah, ini kita amati sasai umur sekitar 150 hari pemerintaharaan di bab terkontrol. Jadi, beberapa hasil inset di tempat ini yang dilakukan di Balai Gondol, ada beberapa persikulan yang terolong-terolong. Yaitu yang pertama, bahwa rematurasi risiko kita itu mencapai 60-80 persen dalam waktu 2 bulan dengan pemberian pakan risiko laut dan isu nipelas-nipelasnya. Yang ketiga, risiko inokatif itu pemberian dari saja awal di tempat ini, ukuran 4-5 seksi, memerlukan waktu 4 bulan dengan singkatan 50-70 persen dan pertumbuhan yang lebih cepat melalui penggunaan pakan berupa bentuk dan hingga pakan suatu watak. Yang ketiga, risiko inokatif untuk aplikasi probiotik melalui pakan pada pemberianan berupa kasir, mampu meningkatkan simulitas dan pertumbuhan setelah singkatan dari peningkat tersebut. Selanjutnya, produksi itu hasil komunikasi lebih baik dilakukan di tabak daripada di tabak beton yang secara terkontrol. Selanjutnya, risiko yang ke-6 yaitu bahwa produktifitas hidup dan kualitas telur yang dihasilkan lebih baik digandingkan dan dibandingkan dengan hidup dari alam. Sekian, terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!